Video yang Anda saksikan ini merupakan rekaman ketika petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap tersangka berinisial JAS dan AA di salah satu apartemen yang berada di kota Medan. Ketika menangkap keduanya, terlihat puluhan bungkus pil ekstasi dengan dua warna berbeda yakni hijau dan coklat. Total petugas mengamankan 15.000 butir pil ekstasi dari kedua pelaku. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun menyebut, usai menangkap kedua pelaku, pihaknya kemudian melakukan pengembangan dengan menangkap satu pelaku lagi yang berperan sebagai pemasok ekstasi pada kedua pelaku. Pihak kepolisian kini tengah mendalami keterangan ketiga tersangka untuk menangkap satu pelaku lagi yakni Y, yang merupakan pemasok utama ekstasi pada para tersangka. Hasil pemeriksaan narkoba yang disita dari para tersangka, rencananya akan diedarkan di malam pergantian tahun. Pak, peran ketiganya ini apa dan apakah ketiga ini sudah pernah melakukan hal yang sama Pak? Nah, ini yang peran ketiga tadi, DHA, DHS, AA, ini masih kita dalami, untuk bisa kita kembangkan inisial yang Y tadi. Mungkin semua ini adalah kuril, perantara-perantara. Ketiga pelaku yang ditangkap saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun, karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara DHA, DO DHA, DO Terima kasih.